Apakah kucing juga masuk surga berdasarkan pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya yang membahas berbagai macam topik tentang Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apakah kucing juga masuk surga menurut pandangan Islam. Kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Dan menjadi teman setia bagi banyak orang. Namun, adakah jaminan bagi kita bahwa kucing juga akan masuk surga bersama kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang kucing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda. Seekor wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia tidak memberi makan atau minum kepadanya selama dia terkurung, juga tidak membiarkannya mencari makanan. Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa kucing memiliki nilai yang sangat penting dalam pandangan Islam. Kita dilarang untuk menyakiti atau mengabaikan kucing, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Namun, apakah itu berarti bahwa kucing juga akan masuk surga? Menurut beberapa ulama, hewan tidak akan dimasukkan ke dalam surga, karena mereka tidak memiliki akal dan tidak dapat melakukan ibadah secara sadar. Namun, mereka juga tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali jika kita telah menzalimi mereka. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh semua ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa hewan yang kita perlakukan dengan baik dan memperlakukan kita dengan baik juga akan masuk surga bersama kita. Termasuk kucing yang menjadi teman setia kita. Dalam Islam, kita diajarkan untuk merawat dan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan-hewan di sekitar kita. Kita harus memberikan hak mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, sehingga kita dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan di dunia ini. Kesimpulannya, meskipun belum ada jawaban pasti mengenai apakah kucing akan masuk surga menurut pandangan Islam, kita tetap harus merawat dan menyayangi mereka dengan baik. Kita harus menjaga mereka dan memberikan hak-hak mereka seperti memberi makan dan minum, memberikan tempat yang nyaman untuk mereka beristirahat, dan memberikan perawatan medis jika diperlukan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh